Pemirsa, kami lanjutkan IDX Opening Bell bersama saya, Anggita Ulandewi. Selanjutnya kita langsung menuju lantai Bursa Efek Indonesia untuk melihat pembukaan perdagangan pagi ini. Di sana sudah ada rekan Ira Hulu dan Juru Kamera, Sartika Harahap. Ya, Ira, IHSG ditutup menguat pada perdagangan Jumat pekan lalu. Bagaimana prediksi analis terhadap perdagangan saham hari ini? Anggita dan juga Pemirsa benar sekali bahwa pada kemarin, yakni di Jumat pekan lalu, indeks harga saham gabungan kita ditutup dengan menguat 0,17 persen berada pada level 6.022,39. Dan memang kalau kita lihat di sepanjang pekan lalu, indeks harga saham gabungan ini bergerak dalam konsolidasi wajar seiring dengan minimnya sentimen yang mendorong ataupun menggerakkan indeks harga saham gabungan kita. Namun memang kapitalisasi pasarnya meningkat, yakni pada pekan lalu sebesar 0,28 persen dari 7.108 triliun rupiah ke 7.128,14 triliun rupiah. Dan seiring dengan besarnya kapitalisasi pasar tersebut, kita juga melihat adalah salah satunya untuk hari ini, Bursa Efek Indonesia kembali ke datangan satu perusahaan yang mencatatkan sahamnya, yakni PT. Arci Indonesia TBK atau saham dengan kode emiten ARCI, yang hari ini merupakan listing di ataupun IPO di Bursa Efek Indonesia sebagai emiten ke-21 di tahun 2021 ini. ARCI ini melepas saham sebanyak 3.725.250.000, saham yang biasa yang mewakili sebanyak 15 persen atau dari modal yang ditempatkan dan di setor perseroan setelah IPO dengan harga 750 rupiah per sahamnya. Untuk itu juga yang kita, kami akan menjelaskan terkait dengan prediksi analis terkait pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini, yang di mana kami melihat mayoritas analis ini memperkirakan bahwa indeks harga saham gabungan ini akan bergerak melemah. Kita mulai dari yang pertama, dari Pintrako Sekuritas, yang memprediksi kalau untuk hari ini IHSG akan bergerak sideways di rentang 6.000 dan resistensi 6.130.000. Kemudian juga dari Arta Sekuritas, yang analisnya memprediksi kalau hari ini indeks harga saham gabungan ditutup akan bergerak melemah di level support 6.500 hingga 5.988.000, sementara itu untuk level resistensinya yakni di 6.052 hingga 6.084.000. Selanjutnya dari Indosuria Bersinar Sekuritas, ini memprediksi kalau IHSG kita akan melemah di perdagangan pada pekan terakhir di bulan Juni 2021 ini, yang mana IHSG ini akan bergerak di kisaran level 5.913 hingga 6.123. Kondisi perekonomian yang masih menunjukkan lambatnya perputaran roda ekonomi, ini menjadi salah satu sentimen yang memberatkan kinerja indeks harga saham gabungan. Kemudian dari Reliant Sekuritas, ini analisnya merekomendasikan sejumlah saham yang dapat diamati oleh investor pasar modal kita, yakni saham dengan kode emiten seperti AALI, ACES, ADRO, AKRA, ASII, GGRM, HMSP, INCU. Dan saya akan menjelaskan seperti apa sebenarnya sentimen yang cukup memberatkan indeks harga saham gabungan kita. Kita akan melihat dulu ke belakang menjelang pembukaan indeks harga saham gabungan di pekan terakhir pada tanggal hari ini 28 Juni 2021. Sembari kita menunggu, dari catatan kami sebenarnya menunjukkan bahwa kalau kita lihat salah satu yang masih memberatkan kinerja indeks harga saham gabungan ataupun sentimen yang mempengaruhi kinerja indeks harga saham gabungan, Anggita, adalah terkait dengan kasus COVID-19 di Indonesia. Untuk kemarin saja, yakni periode dari 26 ke 27 Juni 2021, tercatat ada penambahan kasus 21.342 pasien. Ini menjadi rekor di bulan Juni untuk sampai pada saat ini. Setelah sebelumnya, yakni di tanggal 25 ke 26, ini terjadi penambahan kasus 21.092 kasus baru. Kemudian kalau dilihat dari sentimen global yang juga mempengaruhi kinerja indeks harga saham gabungan kita adalah terkait dengan antisipasi pengurangan pembelian obligasi oleh The Fed yang akan dimulai tahun ini. Ini para investor pasar modal dunia seperti itu, sedang memperhatikan sebenarnya ataupun menantikan klu terkait dengan waktu pelaksanaan pengurangan obligasi tersebut. Nah kemudian pasalnya memang dari data ekonomi terbaru di Amerika sendiri, ini ekonomi terbarunya ini cenderung miss, di mana essential jobless atau claims yang diumumkan pada 19 Juni 2021 kemarin, ini lebih tinggi dari perkiraan dari market manufacturing PMI flash naik ke 62,6 di bulan Juni 2021. Kita lihat pada pembukaan perdagangan pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, indeks harga saham gabungan dibuka dengan menguat tipis 6.025,44, yakni terapresiasi 0,06 persen, 3,18 basis point. Untuk pagi hari ini sudah ada 188 juta lembar saham yang beredar, sementara untuk trading value-nya yakni sudah ada 124,9 miliar rupiah, dan untuk trading frekuensi yakni sudah ada 19 ribu kali transaksi perdagangan. Kita juga bisa melihat di monitor Bursa Efek Indonesia, ada pun IHSG bergerak di rentang 6.015,28 sampai 6.028,02. Anggita dan juga pemirsa dari catatan kami saat ini menunjukkan bahwa jumlah saham yang menguat pada pagi hari ini mencapai 173 saham, sementara saham yang melemah yakni 77 saham, dan saham staknan ataupun tidak berubah, 211 saham. Anggita nanti kami akan kembali menginformasikan kepada Anda dan juga pemirsa terkait dengan pergerakan indeks harga saham gabungan. Saat ini kembali kepada Anda dulu Anggita di studio. Baik, terima kasih Ira atas laporan Anda. Pemirsa demikian laporan dari reporter Ira Hulu dan jurukamera Sertika Rahab. Langsung dari Bursa Efek Indonesia